Pembukaan seleksi Tilawatil Quran SDQ ke-50 tingkat Kebupaten Baritu Utara Kalimantan Tengah berlangsung di arena Tiara Batara Muara Pewe pada Sabtu malam. Pembukulan rebana oleh Bupati Baritu Utara Nadal Syah menjadi tanda dibukanya kegiatan yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Nadal Syah berpesan kepada para kafila untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk berlomba menjadi yang terbaik. Sehingga seleksi Tilawatil Quran ini diharapkan dapat membawa manfaat dan masalah dalam upaya mengaktualisasikan ajaran Islam secara damai. Kita berharap akan lahir generasi Quran yang akan mampu menerjemahkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Untuk itu, umat Islam warjib berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dengan cara memperbaiki kualitas pribadi umatnya secara menyeluruh. Kunci perbaikan kualitas menuju sumber daya insani yang tangguh, tanggap, dan berakhluk oleh maka. Hanyalah kunci perbaikan al-Quran dan hadis dipajar. Dipahami makannya dan dihamat. Bupati juga menyampaikan pesan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran kecamatan Selban Tengkara agar mampu melakukan penggadaran kori-kori ah yang baru pada setiap penyelenggaraan musabah koh, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional hingga internasional. SDG kelima puluh tingkat Kabupaten Bani Tengkara ini memperlompatkan utuh cabang lomba. Meliputi cabang tilawah Al-Quran untuk semua golongan, tafis Al-Quran, tafsir Al-Quran, faham Al-Quran, syarah Al-Quran, kaligrafi Al-Quran, dan cabang musabah koh makalah Al-Quran. pada seleksi tilawah Al-Quran kelima puluh.